Pada Kamis 18 Agustus 2022, Balai Diklat Keagamaan Palembang dikunjungi oleh asesor dari Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. Agenda kunjungan tersebut adalah penilaian akreditasi program kediklatan BDK Palembang, yaitu latihan dasar CPNS serta pelatihan kepemimpinan pengawas. Pertemuan berlangsung di ruang rapat BDK Palembang dihadiri oleh Kepala BDK Palembang Dr. Haji Saifuddin SAG MSI, beserta segenap pejabat BDK Palembang, serta tim persiapan akreditasi LATSAR dan PKP BDK Palembang yang diketuai oleh Subkoordinator Diklat Tenaga Administrasi Bandar SEMM. Dan tentunya harapan kami dengan perasaan agregasi pada Tawi ini, pada saat ini kita dengan masukan, dengan beberapa evaluasi saat itu, kita berusaha untuk mengenai beberapa item-item yang belum maksimal untuk kita maksimalkan pada akreditasi pada saat ini. Oleh karena itu mohon support, mohon pendampingan, mohon masukan Pak untuk demi kemajuan, demi kebaikan daripada BDK Keagamaan Palembang. Adapun pihak LAN RI diwakili oleh tiga orang asesor dan dua orang anggota sekretariat. Tim mereka diketuai oleh Dr. Muhammad Firdaus, MBA, Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi LAN RI. Di hari pertama visitasi mereka, tim LAN RI memaparkan hasil pemeriksaan berkas eviden BDK Palembang, serta mencocokkannya dengan kondisi lapangan melalui wawancara. Pihak LAN RI memberikan banyak masukan konstruktif untuk perkembangan potensi BDK Palembang sebagai lembaga kediklatan. Firdaus mengatakan jika kunjungan mereka ke BDK Palembang bukan hanya untuk memberikan penilaian, namun lebih dari itu, juga untuk memberikan pembinaan dan pendampingan agar BDK Palembang dapat menjadi lebih kompeten lagi. Jadi, di dalam proses akreditasi ini ada beberapa tahapan ya. Salah satu tahapannya adalah visitasi yang kita lakukan selama dua hari ini. Nah, di dalam visitasi ini kita mencoba mengverifikasi beberapa hal agar supaya nanti kita dalam menilai itu betul-betul objektif. Dan tentu ada hal-hal juga yang memang kita rekomendasikan, semuanya sudah kita tuangkan di dalam berita acara yang sudah disepakati bersama tadi. Ada yang sifatnya harus segera diimplementasikan di dalam kurun waktu kurang lebih tiga hari ke depan, tiga hari kerja. Tetapi kami juga melihat banyak sekali potensi-potensi yang bisa dikembangkan lebih jauh di sini. Dan meskipun itu tidak spesifik diminta oleh instrumen akreditasi, kami merasa terdorong untuk tetap memberikan rekomendasi tambahan agar supaya itu bisa memberikan juga dampak kepada proses pembelajaran di BDK Palembang. Salah satu contoh yang kami rekomendasikan misalnya BDK TV Setiri. Kami melihat ini potensinya selain sebagai sebuah instrumen penyiaran kepada masyarakat, juga bisa dijadikan sebagai instrumen untuk mengembangkan kompetensi ASN. Sebagai sarana pembelajaran dan juga sebagai laboratorium bagi WD Iswara untuk mengembangkan bahan-bahan pembelajaran yang lebih interaktif. Tim BDK TV melaporkan.